Bukan-bukan wartawan, orang tua Leo Tidak, Tidak Atlet, para Legenda, Topis, Sponsor Tentang, Dijayano, Siska Yusuf, dibeli sama tiket, itu selalu harus kita bawa, kalau enggak nanti bisa berhubung. Sekjah juga sangat penting karena kita selalu meminta beliau untuk hadir. Juga teman-teman dari Jero Foundation, Pak Fuki, Leon yang sering, dan si bola karet yang selalu dipocok. Hari ini kita memberikan bonus lagi di tahun ini, kira-kira sudah 6 kali, pertama Olegland, kemudian Indonesia Open, 2 gelar. Kemudian Asia Game, kemudian Asia Junior, Rika sama Anna waktu itu, dan yang ke-6 adalah kejuaraan dunia junior kali ini luar biasa sekali. Karena terjadi all Indonesia final dan dua-duanya atau empat-empatnya dari PB Jarum, asalnya dari PB Jarum. Tapi kita bagian dari Indonesia, kita enggak akan pernah lupa itu. Jadi kita bangga, Leo, Indah, kemudian Rehan, sama Siti Badia, yang tahun ini kembali menjadi rana-raam lagi. Tahun-lalu mereka rana-raam, tahun ini akan rana-raam lagi. Kemudian yang juga semifinalis dua-duanya, Gendal Putri, kita waktu itu juga pengennya Oli Indonesia lagi, kita dikabulkan. Jadi Rudy dan Anggun mungkin tahun depan. Saya sangat bangga dengan para atlet kita, generasi yang sekarang di U19 Jarum ini sangat-sangat luar biasa. Kemarin merebut di Superdiga Junior, pembangunan jaya di U19 juga menunjukkan mereka adalah secara tim nomor satu juga. Individu-nya juga nomor satu. Ini adalah generasi emas yang sudah dibina oleh Rudy Haditono dan kawan-kawan sejak dari klub 4-5 tahun yang lalu. Dan ini saatnya mereka untuk ujuk prestasi di tingkat dunia. Kita harapkan tidak berhenti sampai di sini, terus untuk berjuang meraih prestasi yang lebih lagi. Bonus ini penting sekali, sebagai apresiasi kepada para atlet, tapi ada tapinya tadi. Bonus ini tidak boleh diambil. Harus didepositokan, karena mereka masih di bawah 19 tahun. Kalau di bawah 19 tahun, itu tidak boleh diambil. Ditahan bonusnya, didepositokan, agar mereka uangnya tidak buat beli handphone. Biasanya gitu, Pak. Dibeli handphone, beli apa, tidak boleh. Ada catahnya mereka beli handphone, tapi sudah diminimalkan. Tidak boleh terlalu diambil-ambil. Karena kita takutnya kalau dapat bonus berlebihan, mereka akan lost control pengeluarannya. Jadi harus ditahan. Atas nama mereka sendiri, jangan khawatir. Nanti kalau di atas nama kan orang lain, nanti bisa kabur hilang. Jadi atas nama mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu, enggak usah khawatir. Mereka aman. Tapi depositonya dipegang kita. Karena kalau dipegang mereka, nanti bisa dicairkan. Itu yang selalu kita jaga dari tahun ke tahun, sampai nanti pada saat mereka sudah lupa, umur sudah di atas 19 tahun, tahu-tahu uangnya sudah banyak. Dan mereka kaget-kaget sendiri. Sekarang saya mempersulit terus. Kalau ada yang mau minta, saya selalu mempersulit. Jadi kalau minta ini, siapa yang mau minta ibunya, saya mau ketemu ibunya terus, pokoknya dipersulit. Jangan sampai cair pokoknya. Pokoknya ini kan. Ya Bu, tadi Ibu Bapak harus ngerti. Karena saya sering dipukulan tipuan sama pemain. Ngomongnya buat ini, namun-namun tahu-tahu uangnya. Saya sudah apa-apa. Kan sering nipu kalau pukulan. Rehal ya. Ya, caz. Bercanda. Jadi itu, itu prinsipnya kita, tujuannya adalah untuk membidak, agar mereka secara keuangan juga mengelola dengan baik, kita akan men-support itu, selain prestasinya di dunia bulu tangis. Hal lain yang perlu kita sampaikan adalah apresiasi kepada para partawan. Kita selalu dibukung oleh para partawan untuk memberitakan semua aktivitas bulu tangis ini, dari mulai ke audisi sampai ke tingkat dewasa pun, kita selalu berteman untuk membuat partawan. Tujuannya apa? Tujuannya akan bulu tangis menjadi industri yang maju, sehingga nanti Budi Sayono akan rela meneluarkan uang lebih. Yusuf, bagi-bagi Yusuf Isotonin, Ticket.com, masih tiket terus buat berhenti kemana-mana. Itu tujuannya itu. Sehingga industri bulu tangis akan berkembang, para aparen bulu tangis juga mendapat untung banyak, sehingga mereka bisa men-sponsori semua turnamen yang ada di Indonesia. Kalender Indonesia yang dibuat Pak Ahmad Budi Harto itu sekarang adalah satu-satunya sambor yang punya kalender turnamen yang paling komplit. 52 minggu selalu ada. Itu di karya BBS. Saya kira dari saya cuma itu. Terima kasih semuanya atas support selama ini. Terima kasih.